Intro Halo selamat pagi anak-anak yang terkasih Siswa-siswi kelas 5 SD Marsudiri Surakarta Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Anak-anak yang terkasih Mulai pagi ini kita akan mengadakan pembelajaran Pendidikan agama katolik dan budi pekerti lewat online Pagi ini kita akan belajar pembelajaran yang pertama Yaitu laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai citra alam Untuk membuka pembelajaran kita pada pagi hari ini Kita buka terlebih dahulu dengan berdoa Ambil posisi duduk yang nyaman Kita siapkan hati kita untuk bersama-sama berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Rudus Amin Bapak yang berdoa kasih kami bersyukur kepadamu Karena engkau telah mengenugerahkan kesehatan kepada kami semua Anak-anakmu siswa kelas 5 SD Marsudiri Surakarta Kami mohon penghadir di tengah-tengah kami Untuk mendampingi kami di dalam belajar Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Rudus Amin Anak-anak yang terkasih Sebagai pengantar Bersama-sama nanti kita akan menonton sebuah film singkat Yang mengisahkan bagaimana alam menciptakan manusia Alam menciptakan laki-laki dan perempuan Itu sesuai dengan citranya Sesuai dengan citra alam sendiri Tidak usah berpanjang-panjang Ambil sikap duduk yang nyaman Anak-anak Karena sebentar lagi kita akan menonton sebuah film singkat Sebagai pengantar dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini Pasti kalian sudah penasaran kan? Langsung saja kita saksikan film singkat Selamat menyaksikan Kejadian Pada mulanya Allah menciptakan Langit dan bumi Bumi belum berbentuk dan kosong Gelap bulita menutupi samudera raya Dan berfirmanlah Allah Jadilah terang Lalu terang itu jadi Lalu dipisahkannya lah terang itu dari Dan Allah menamai terang itu siang Dan gelap itu malam Itulah hari pertama Berfirmanlah Allah Jadilah cakrawala Di tengah segala air Untuk memisahkan air dari air Lalu Allah menamai cakrawala itu Langit Itulah hari kedua Berfirmanlah Allah Hendaklah segala air yang di bawah langit Berkumpul pada satu tempat Sehingga kelihatan yang kering Dan jadilah demikian Lalu Allah menamai yang kering itu Darat dan kumpulan air itu Dinamainya laut Berfirmanlah Allah Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda Tumbuh-tumbuhan yang berbiji Segala jenis pohon buah-buahan Yang menghasilkan buah yang berbiji Supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi Itulah hari ketiga Berfirmanlah Allah Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala Untuk memisahkan siang dari malam Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu Yakni yang lebih besar untuk menguasai siang Dan yang lebih kecil untuk menguasai malam Dan menjadikan juga bintang-bintang Allah menaruh semuanya itu di cakrawala Untuk menerangi bumi Dan untuk menguasai siang dan malam Dan untuk memisahkan terang dari gelap Itulah hari keempat Berfirmanlah Allah Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup Dan hendaklah burung berterbangan Di atas bumi melintasi cakrawala Lalu Allah memberkati semuanya itu Itulah hari kelima Berfirmanlah Allah Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup Ternak dan binatang melata Dan segala jenis binatang liah Dan jadilah demikian Firmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu Dari debu tanah Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden Di sebelah timur Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Menurut gambar Allah diciptakannya dia Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka Allah memberkati mereka Lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak cuculah dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang yang berayap di bumi Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu Sungguh amat baik Itulah hari ke-6 Berhentilah ia pada hari ke-7 Dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu Demikianlah diselesaikan langit dan bumi Dan segalanya Filmnya bagus ya anak-anak Dengan film singkat tersebut Kita menjadi lebih mengerti Menjadi lebih paham Bagaimana Allah menciptakan manusia laki-laki Dan manusia perempuan Itu secitra dengan Allah sendiri Secitra itu artinya segambar Dan serupa dengan Allah Allah sungguh mengasihi kita manusia Sehingga menciptakan manusia Itu lebih tinggi daripada ciptaannya yang lain Anak-anak yang terkasih Secara umum Masyarakat kita itu berpandangan Bahwa laki-laki dan perempuan Itu memiliki perbedaan secara fisik Maupun secara psikis Dan tidak bisa kita pungkiri Bahwa laki-laki dan perempuan Itu pasti berbeda Baik secara fisik Atau secara tubuhnya Antara laki-laki dan perempuan Itu berbeda Kalian sendiri sudah bisa membedakan Mana manusia laki-laki Dan mana manusia perempuan Contoh sederhana Perempuan Kebanyakan mempunyai rambut yang panjang Sementara laki-laki tidak Kulit perempuan itu cenderung halus dan bulus Tidak berbulu Sementara Manusia laki-laki mempunyai kulit yang cenderung kasar Dan berbulu Dari suaranya juga berbeda Manusia laki-laki itu mempunyai suara yang besar Sementara Manusia perempuan mempunyai suara yang lebih merdu Lebih kecil Dibadikan manusia laki-laki Badannya pun juga berbeda Manusia laki-laki itu berbadan tegak Sementara manusia perempuan Badannya lebih Lembut Pasti berbeda Dengan badan manusia laki-laki Itu baru Ciri-ciri fisiknya Ciri-ciri psikis Atau kejuangan Atau karakter Itu pun juga berbeda Laki-laki itu cenderung bersifat Keras Kasar Sementara Manusia perempuan Itu cenderung bersifat halus Lembut Kalau laki-laki Biasanya Mengandalkan Kekuatan fisik Sementara Manusia perempuan Itu lebih mengandalkan Emosi Atau perasaan Anak-anak yang terkasih Walaupun manusia laki-laki Dan manusia perempuan itu Diciptakan berbeda Tetapi Padahal dekatnya Allah menciptakan Perbedaan diantara mereka Tujuannya adalah Supaya mereka Bisa saling Pelkapi Dan mengisi Satu sama lain Anak-anak yang terkasih Gereja katolik Berpandangkan Bahwa laki-laki Dan perempuan Itu diciptakan Sesuai gambar Dan rupa Allah sendiri Maka dari itu Kita Manusia Itu disebut sebagai Citra Allah Kita manusia Adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia Di antara makhluk ciptaan Allah yang lain Selain itu Keluburan matabat manusia Sebagai citra Allah Hendaknya menunjukkan Bahwa laki-laki dan perempuan Mempunyai perbedaan kodrati Yang tidak bisa diganggu-gugat Artinya adalah Ketika kita Lahir sebagai manusia laki-laki Maka Secara kodrati Kita adalah manusia Laki-laki Tidak bisa Berubah-ubah Demikian halnya dengan Kalian Anak perempuan Kalau kalian Sudah dilahirkan Diciptakan oleh Allah Sebagai anak perempuan Maka Kalian tidak bisa Mengubah-ubah itu Sembarang Artinya kalian Secara kodrati Adalah Manusia perempuan Anak-anak yang terkasih Dalam kisah penciptaan Dikatakan Bahwa manusia Diciptakan Diciptakan sebagai Citra Allah Artinya Serupa dan Segambar Dengan Allah Kata serupa dan segambar itu Sebetulnya Sekaligus Secara tepat Juga melukiskan Melukiskan perbedaan Bahwa manusia Dan Allah itu Berbeda Anak-anak yang terkasih Demikian Penjelasan singkat Dari Pak Jaya Berkaitan dengan tema Pembelajaran kita yang pertama Berkaitan dengan Berkaitan dengan kita Diciptakan oleh Allah Itu sebagai Citra Gitu anak-anak Maka Maka hendaknya Kita Selalu bersyukur Dan bangga Diciptakan sebagai Anak laki-laki Maupun sebagai Anak perempuan Karena Laki-laki Dan perempuan Itu pada Laki-katnya Mempunyai Harga Derajat Dan Harga diri Yang sama Di hadapan alam Yaitu Sebagai Citra alam Begitu anak-anak Anak-anak yang terkasih Demikian Penjelasan dari Pak Jaya Tetap semangat Selalu sehat Jaga kebersihan Dan Rajin berdoa Anak-anak Kita tutup Pembelajaran kita Pada pagi hari ini Dengan berdoa Penutup Ambil Sikap Doa yang baik Pejamkan mata Katukan Pendua tangan Di depan dada Kita mulai Berdoa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Bapak yang penuh kasih Kami bersyukur Kepadamu Karena Engkau telah menemani Belajar kami Pada pagi hari ini Semoga Pembelajaran kami Pada pagi ini Membuat kami Semakin Paham Betapa Engkau Mencintai kami Sebagai Ciptaanmu Dan sebagai Wahbud yang paling Mulia Di antara Ciptaanmu yang lain Demi Kristus Tuhan Dan pengantara kami Amin Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih.